Terima kasih Di Kepunggulan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimbul Mintang, Kabupaten Rokan Hili, memiliki potensi pertanian sawah seluas 208 hektare. Dalam upaya peningkatan produksi padi, penyuluh pertanian bawah bimbingan Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau memberikan percontohan secara langsung budidaya tanaman padi sistem jarwo dan penggunaan pupuk secara berimbang, jarak tanam, barisan 2 banding 1, serta penggunaan benih yang unggul. Pada kesempatan ini penyuluh pertanian Madya, Insinyur Paralida Malau, menyatakan pelaksanaan demplot padi ini mampu memberikan pengatauan kepada petani setempat untuk meningkatkan produksi secara efektif dan efisien. Untuk lebih jelas mari kita simak penjelasannya. Dempam ini sebetulnya adalah untuk memperlihatkan inovasi teknologi yang sudah teruji. Nah untuk memperlihatkan kepada petani bahwa dengan perlakuan kita seperti ini akan menghasilkan produksi yang lebih bagus lagi. Yang lebih bagus dari yang seharusnya. Nah untuk dempam saat ini kita menggunakan varitas batang piaman, kita menggunakan inovasi teknologi metode jarwo. Kami selaku penyuluh pertanian yang ada di Teluk Pulau Hilir ini mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau yang telah memberikan bantuan ataupun memberikan inovasi tentang penerapan teknologi tanaman padi yang ada di desa Teluk Pulau Hilir ini. Harapan kami kedepannya yaitu untuk dimana petani dapat memberikan contoh yang ini dan masyarakat setempat ataupun petani-petani tetangga dapat mencontoh dan menerapkan inovasi tanaman padi. Itulah informasi petanian di wilayah Kabupaten Rokan Hili. Jangan lupa subscribe, like, serta bagikan untuk membantu kami memperluas penyuluhan dan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.